Ya, Stadion Patriot Chandra Baga di Kota Bekasi hari ini sudah bisa digunakan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. Tempat isolasi dilengkapi sama seperti ruang isolasi dan HEPA filter. Dan berikut liputan Bunga Ayu bersama Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Angka COVID-19 semakin tinggi di Indonesia. Dan bahkan pemerintah Kota Bekasi berinisiatif memberikan tempat isolasi mandiri bagi masyarakatnya. Seperti apa, Mimilsa? Kita sudah berada di Stadion Patriot Kota Bekasi dan tergabung dengan kami, Bapak Wali Kota Bekasi dengan Bapak Rahmat Effendi. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi, De. Kabarnya sehat nih, Pak? Alhamdulillah. Kita saat ini jaga jarak dulu ya, Pak. Tapi, Pak, ini sungguh menarik sekali, Pak. Apa langkah-langkah dari pemerintah Kota Bekasi? Coba boleh ditunjukkan kepada pemirsa seperti apa fasilitasnya? Kita sambil berjalan ke arah tempat isolasi, boleh ya, Pak? Oke. Saya pagi ini didampingi oleh Kepala Dinkes dan Kabupaten Dinkes. Langkah-langkahnya adalah, kan kita nih tahu sekarang peningkatan pandemi ini mulai naik lagi di Kota Bekasi. Dan kita juga tahu, karena kita bagi dalam dua definisi, yang pertama adalah rawat yang punya komorbit dan rawat isolasi. Nah, isolasi khusus dari beberapa pantauan yang ada, tentunya di rumah tinggal mereka ada hal yang tidak representatif, yang menimbulkan angka penyebaran di dalam keluarga itu. Maka klaster keluarga menjadi tinggi. Nah, kita semua di sini memutuskan, harus ada langkah. Kebetulan pada saat dulu, April itu kita juga sudah menyiapkan, tapi belum menjadi kebutuhan. Karena masih bisa dikendalikan sedemikian rupa. Sehingga sampai dengan bulan Juli reproduksi kita masih sudah turun di bawah 0, ya. Nah, sekarang kan mulai epicentrum DKI mulai tinggi lagi. Bahkan katanya satu hari itu ada 35 yang meninggal. Nah, di Kota Bekasi juga ada 3, persen dari 8,83 persen angka kesembuhan. Terima kasih Bapak Rahmat Effendi atas waktunya. Sehat-sehat terus ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Nah, Pemirsa itu tadi perbincangan kami dengan Bapak Wali Kota-Kota Bekasi cukup menarik, Pemirsa, karena ini merupakan salah satu alternatif bagi warganya yang saat ini terkena dengan positif virus COVID-19. Dan beberapa syarat-syaratnya tadi, yaitu mereka adalah orang tanpa gejala, pastinya kondisi di dalam rumah keluarganya ini cukup banyak. Dari Kota Bekasi, Bungayu, Tri Julianti, Irian Syah, Anyus. Melaporkan.